Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Erjelino memenuhi panggilan penyidik Baris Krim Polri Rabu pagi. Untuk mengetahui jalannya pemeriksaan, kita langsung bergabung dengan Julita Telong Banua dan Juru Kamera Jody Dompas dan Eka Pamungkas. Julita, apa tanggapan Erjelino pada saat tiba di Mampes Polri untuk menjalani pemeriksaan? Ya, benar sekali. Erjelino telah datang ke Baris Krim Mampes Polri sejak pukul 8.50 pagi tadi. Dan dia datang tanpa komentar apapun karena tadi setibanya ia menggunakan mobil dikawal dengan ajutannya dan cukup ketat sehingga dia langsung masuk ke gedung Baris Krim untuk diperiksa oleh penyidik. Dan ini merupakan ketiga kalinya ia diperiksa masih terkait dengan kasus korupsi pengadaan Kren, 10 Kren pada tahun 2013 lalu. Dan ia didampingi juga oleh pengacaranya tadi saat masuk ke dalam gedung Baris Krim. Dan sebelumnya pengacara Lino juga sempat meminta bahwa kelanjutan pemeriksaan ini dilakukan pada 11 Januari mendatang. Namun ternyata penyidik mempercepat demi kelancaran yaitu pada hari ini kemudian Lino kembali diperiksa untuk kelanjutan kasus ini. Dan sebelumnya Arjel Lino juga kita tahu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan pengadaan QCC. Nah untuk kasusnya di Baris Krim Polri ini sudah ada 70 lebih saksi yang diperiksa. Namun terkait apakah nanti dia akan ditetapkan juga sebagai tersangka oleh Baris Krim ini kita masih harus menunggu hasilnya bagaimana. Nah begitu Egan. Julita lalu bagaimana dengan perkembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan 10 unit mobile crane yang ada di PT. Pindu 2? Seperti saya sampaikan tadi sudah ada 70 lebih saksi yang diperiksa. Kemudian bagaimana hasilnya ini kita tidak tahu. Kita belum tahu dan belum disampaikan oleh penyidik Baris Krim Mabes Polri. Namun pada pemeriksaan sebelumnya kita lihat itu menurut pengacara disampaikan bahwa ini masih pertanyaan dari penyidik masih seputar prosedur pengadaan crane. Sementara itu pada hari ini menurut penyidik informasi yang kami dapatkan dari penyidik Baris Krim Mabes Polri yaitu terkait dengan fakta-fakta baru. Namun fakta-fakta ini pun kita masih mencari tahu apa nantinya kita akan dikabarkan lagi lebih lanjut oleh penyidik Baris Krim Mabes Polri. Di mana beberapa waktu lalu Baris Krim menemukan pengadaan crane, 10 buah crane itu berharga 24 miliar rupiah. Sementara yang dilaporkan oleh Pelindo 2 adalah 45 miliar rupiah. Ini diduga ada penggelembungan dana terkait dengan pengadaan 10 crane ini. Dan terkait dengan kasus ini juga ternyata Baris Krim Polri akan bersinergi ataupun berkoordinasi dengan KPK untuk dapat sama-sama mencari tahu fakta-fakta baru terkait dengan kasus-kasus yang ada di Pelindo 2 terutama kasus korupsi. Begitu Egan. Baik terima kasih atas informasinya. Julita Telam Banu langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat menikmati.